Saya tidak peduli akan dibuli seperti apa ngelola negeri ini. Saya tidak peduli gambar saya dibikin telanjang, diributkan di Natuna dan lain asin. Dari total 53 kapal yang kami tangkap, 30 kami tangkap dari Natuna. Kedepannya dipermasalahkan, kok tidak ditenggelamkan. Kenapa harus ditenggelamkan? Kenapa kita harus tenggelamkan? Selanjutnya, pimpinan. Bapak Menteri yang saya banggakan dan seginap pejabat di lingkungan KKP mengapresiasi pergerakan anggarannya yang hampir tepat waktu ya setiap triwulan. Ada berapa hal. Yang pertama mungkin nanti akan menjadi rekomendasi ini, gemar makan ikan. Bagaimana setiap triwulan ada kebijakan gemar makan ikan yang diluncurkan ke seluruh Republik Indonesia khususnya DAPIL, anggota yang terhormat ini. Yang ingin saya beri pendapat adalah isi. Bagaimana sudah tidak ada olahan, bahan olahan. Maksimalkan hasil tangkap nelayan langsung. Dan pembudidaya. Dan pembudidaya. Bahan olahan itu sudah lah. Fabrikan biar menjual ke rakyat langsung. Pemerintah itu beli langsung kepada rakyat. Ini akan lebih manfaat Pak Menteri. Silakan sudah pakar manapun, profesor maupun tidak profesor. Ini kebijakan yang tepat. Belanjanya di mana? Di perairan setempat. Belanja di NTT, jangan belanja di Bali. Manakala itu ke Pemprov Bali atau DAPIL Bali, belanja di Bali. Belanja di olahan dapur rakyat itu juga saya sarankan. Seperti yang saya pernah lontarkan. Ada ibu-ibu yang memasak tanggapan suaminya, akhirnya diproduk menjadi ikan asap. Di sepanjang jalan di tempat saya itu sudah jadi tujuan orang ya, membeli ikan asap. Saya tidak sependapat tak kalah beli fabrikan. Yang kedua, asuransi dan kur. Bagaimana ini terpublikasi sampai dengan? Luas secara maksimal. Dan ada kantor. Kantornya itu bagaimana di seluruh PPI dan TPI ada kantor kur dan asuransi. Kalau ini numpang di kantornya dinas Kabupaten Brobuling, Kabupaten Kota setempat akan tidak terpublikasi dengan baik dan sempurna. Karena tidak akan mungkin staf Bupati dan Wali Kota itu mempublikasikan karena tidak ada anggarannya. Kecuali Bapak dan Ibu sekalian menganggarkan ditransfer kepada Bupati dan Wali Kota itu akan berjalan sebagaimana yang diharapkan Pak Menteri. Sekali lagi asuransi ini penting karena belum terpublikasi dengan baik dan rakyat merasa sulit mengklaim asuransinya. Serta kur. Kur ini hari ini Pak saat pandemi maupun setelah pandemi COVID-19 ini dibutuhkan oleh rakyat bagaimana rentenir. Rentenir ini tidak masif pergerakannya kepada rakyat. Sebagaimana tadi para anggota menyampaikan kalau berbicara orang yang miskin ini kan perut kita sakit Pak. Selalu mulai semenjak Republik belum merdeka hingga hari ini nelayan dan petani itu stempelnya selalu miskin. Pak Edi tidak usah mendengarkan Bu Susi yang sedang nyanyi di luar panggung kan itu. Ya sialkan biar nyanyi Pak semakin dia kenceng semakin terpublikasi dengan baik kinerja Pak Edi kan gitu lah. Tingkatkan harkat dan martabat rakyat khususnya petani. Yang ketiga yang terakhir tadi disampaikan oleh banyak teman-teman bagaimana KKP ini masuk kepada lembaga pendidikan. Kalau urusan peningkatan keimanan itu tugas kiainya lah. Imunnya itu tugas pemerintah. Pemerintah hadir di pondok pesantren. Karena pemerintah menjadikan pilot proyek pendidikan masuk di awal itu pondok pesantren hari ini. Ada payung hukum yang memperbolehkan Pak Menteri masuk pesantren. Undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren. Betulan saya ikut membahas karena sebelumnya saya komisi 8 Pak Edi. Sekali lagi segera pesantren itu dibantu oleh ikan segar oleh KKP. Karena insya Allah dengan itu nanti akan ada bantuan dari Presiden. Karena Presiden menginstruksikan jadikan pilot proyek pesantren itu untuk proses belajar dan mengajar di awal. Kalau umum kan belum dibuka. Sehingga judulnya anak calon pemimpin ini kembali ke rumah kedua. Karena dikarantina di pesantren kan tidak boleh keluar. Berangkali tiga hal itu Pak Edi yang ingin saya tegaskan. Sehingga nanti insya Allah akan jadi rekomendasi. Rekomendasi terutama gemar ikan. Kami persilahkan Pak Ketua untuk melanjutkan. Karena tidak ada skores maksimalkan sebelum asarlah selesai biar ada kesempatan sholat yang lain. Terima kasih. Demikian pertanyaan, tanggapan disampaikan oleh anggota Komisi 4, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Selanjutnya kami persilahkan kepada Menteri Kelotan dan Perikanan untuk menyampaikan jawabannya. Karena disini banyak yang sedang rapat banggar, rapat praksi. Saya minta jawabannya dijawab tapi juga tetap tertulis. Karena kami sudah komitmen semua keputusan internal setiap ada raker RDP dijawab tapi juga tertulis. Silakan Pak Menteri. Baik, terima kasih Pak Ketua, Ketua, Wakil Ketua, Bapak, Ibu, anggota Komisi 4, baik yang berada di ruangan rapat Komisi 4 maupun yang di virtual. Saya merangkum setidaknya ada 18 item pertanyaan besar dari 26 anggota dan pimpinan yang dipertanyakan kepada kami. Saya akan meng-highlight garis besar Pak Ketua tadi bicara, Pak Ketua tadi mengingatkan tentang menanyakan tentang Piamari dan Miamari. Miamari memang ada temuan-temuan yang sekarang dalam proses kami perbaiki, Pak Ketua, tentang kekurangan pekerjaan pembangunan klasifikasi dengan mitra. Ini sedang disempurnakan, kekurangan Rp301 juta. Kemudian kekurangan pembangunan akwarium senilai dari rekanan PT KSO Pangan Megah sebesar Rp1,896 miliar. Kemudian untuk Miamari, kekurangan pekerjaan sekitar Rp1 miliar Pak Ketua ini sedang dalam proses dan semangat pembangunan kedua tempat ini tadinya karena di situ merupakan perlintasan, apa istilahnya, ruaya ikan. Ruaya ikan dan juga kalau dilihat dari sisi geologi adanya lempeng apa yang katanya Pacific Ocean dan kalau dilihat dari semangatnya Pak Ketua memang benar tinggal hanya bagaimana setelah dibangun pemanfaatannya. Ini nanti akan kami terus matangkan Pak Ketua. Pak Menteri, semangatnya bagus. Terus yang mau ke sana siapa? Paling tidak kan yang nama akwarium itu untuk tempat belajar. Sekarang siapa mau ke pengandaran? Berapa jam kalau naik mobil? Apa karena menterinya dari pengandaran? Kemudian siapa mau satu tempat lagi yang di Morotai? Siapa mau ke sana? Kenapa tidak ditempatkan misalnya di Banten? Kan sebagian besar penduduk Indonesia itu tinggal di Pulau Jawa. Kalau ke Banten kan orang dari Jawa Tengah gampang atau dari mana? Atau ditempatkan di tengah-tengah misalnya? Di Semarang kah? Di Tegal? Jadi dari Jawa Timur, dari Jakarta kan lebih gampang. Coba kalau di Morotai, saya yakin itu jadi bangke. Yakin? Karena kalau kita mau ke Morotai, ongkosnya berapa puluh juta bulat-balik. Apa mungkin anak sekolah SMA bisa jalan-jalan ke sana, melihat, belajar, mengetahui? Kan ini masalahnya Pak Menteri. Nah kita saksikan saja, kalau sudah selesai jadi bangkai atau jadi apa. Silahkan Pak Menteri lanjutkan. Baik Pak Ketua, saya tidak bermaksud melempar tanggung jawab, karena memang pada saat masuk itu barang sudah ada, tinggal saya meneruskan akan saya pergunakan seoptimal mungkin dari semangat yang Pak Ketua sampaikan tadi, saya sangat setuju. Tapi karena barangnya sudah ada dan tidak bisa dipindah, jadi kami hanya bisa mengoptimalkan yang ada dulu Pak Ketua. Dan mudah-mudahan ini benar-benar bisa sesuai dengan rencana. Yang kedua tentang nilai tukar nelayan, memang yang tadinya ditanyakan kok 98, memang benar dari sisi situasinya memang ada penurunan. Namun penghitungan 115 yang pertama itu, karena BPS mempunyai standar penghitungan yang berbeda Pak Ketua, sehingga di mengacu ke 2012, dia kembali lebih kecil Pak Ketua, tidak pakai standar 115. Makanya secara standar sebenarnya 98 ini sudah termasuk tinggi, hanya memang tetap di bawah dari target kita. Kemudian harga ikan ini terus kita laksanakan dengan menjaga dan berkoordinasi dengan seluruh wilayah, berhubungan juga dengan Menteri Sosial. Alhamdulillah dari semua kementerian komunikasi kami tidak pernah ada masalah. Menteri Perhubungan, Menteri PU, Menteri Sosial. Tentang, sebagai misal ini Pak Ketua, Bansos-Bansos yang digelontorkan, kami berkoordinasi dan saya menghadap Menteri Sosial untuk minta khusus dan bersurat bahwa bantuan-bantuan sosial, sembako dan sebagainya itu melibatkan ikan-ikan. Dan Alhamdulillah sudah ada permainnya Pak Ketua dari Menteri Sosial, dan ikan merupakan bagian yang diwajibkan. Dan kami juga meminta seluruh kepala daerah yang sebagai eksekutor pembagian ini untuk memasukkan ikan-ikan termas, terutama yang ada di daerahnya masing-masing. Ini terus kami kawal, tentunya masih perlu waktu dan dalam pelaksanaannya yang jelas, semangat awalnya sudah dan ini sudah dibuktikan di beberapa tempat Pak Ketua. Hanya saja kami terus mohon dukungan dari Bapak-Ibu sebagai yang mengetahui daerahnya masing-masing untuk diingatkan. Tadi, Ibu Juli, masalah PKK ini salah satu stakeholder yang memang wajib kami libatkan. Kalau memang ada di seluruh Indonesia, tidak hanya di NTT, siapapun bisa mengakses dan program ini bisa kita lakukan. Baik yang menggunakan APBN, menggunakan BLU, BLU yang di KKP, maupun yang menggunakan KUR. KUR ini hanya masalah perlu sosialisasi saja Pak Ketua. Kalau dari penyerapan KKP sendiri itu baru sampai 2,5 triliun saja dari 195 triliun KUR yang disiapkan oleh pemerintah. Berbeda jauh dengan Menteri Pertanian yang sudah menyerap sampai lebih dari 15 triliun. Nah ini, kalau menurut pengalaman yang kami lihat adalah kekurangan sosialisasi dan pembinaan kami sampai tingkat bawah. Karena tidak semua nelayan memahami, sebagian besar nelayan masih belum memahami dengan ini. Nah untuk sampai, belum sampai, kalau yang tidak mampu sampai ke KUR, kita juga punya dana BLU Pak Ketua. Sebesar sekarang, Alhamdulillah sudah terserap cukup lumayan banyak. Dari kemarin waktu saya masuk masih 1,1, sekarang sudah mengarah ke 800 miliar sisanya. Ini terus berputar dengan bunga 3 persen Pak Ketua. Jadi Ibu Yuli, kalau PKK bisa juga mengakses KUR ini, tapi BLU ini tanpa adanya agunan, hanya kami butuh pendampingan dan melihat kegiatannya apa, kemana bantuannya itu bisa lewat kepala-kepala dinas dan bisa langsung kalau Bapak Ibu anggota Komisi 4 perlu bisa langsung kasihkan proposal kepada kami. Dan pasti kita respon dan segera begitu secara hitungan apa yang dilakukan, sebagai misal membangun tambak, sebagai misal membangun kolam, dan yang lain-lain termasuk beli cold storage pun bisa kita akses untuk ini. Termasuk kalau Bapak Ibu yang tadi menjadi, jangan sampai kami juga gak mau menjadi dikotomi antara pinggir laut dan non-laut atau gunung dan pesisir, tidak ada. Kami anggap semua sama, tinggal saja mungkin bagaimana mensiasatinya, sehingga bisa semua perikanan ini bisa masuk ke lokalisasi-kolokasi sampai masyarakat. Kur BLU ini bisa digunakan untuk juga membangun sentra kuliner selama ada si penjamin dan ada si pelakunya dan kita hitung bisa kembalikan uangnya dan satu tahun bunganya hanya 3 persen. Ini bisa diakses dan saya pikir ini sangat bagus untuk dapil Bapak Ibu semua dan ini kalau Bapak Ibu berhasil didapil kan bisa contoh untuk daerah-daerah yang lain. Kenapa saya mengajak anggota DPR? Karena saya yakin teman-teman anggota DPR ini lebih memahami situasinya daripada kami-kami yang ada di kementerian. Saya juga sedikit punya pengalaman Bapak waktu di DPR dulu. Kemudian tentang penyerapan anggaran, terima kasih atas masukannya. Kami tidak berdalih karena ini COVID-19, memang masalahnya juga karena kita terkendala itu. Tapi terus dengan 43 persen total ini, 38 dan 43 ini sebenarnya kita termasuk sudah memboost, cuman kita terus ingin mendorong terus dan insya Allah sudah kami setiap saat rapat rapim dan Pak Sekjen terus kami minta untuk mengontrol dan Alhamdulillah tadi ada pertanyaan besar dari Budidaya dan Tangkap, ini semuanya sedang proses Pak Ketua. Kemudian Pak Mindo, terima kasih tentang alternatif kolesterol rate. Memang tidak bisa mengatasi masalah negeri ini hanya dengan salah satu alternatif. Saya pikir terima kasih memasukkan dengan sodium hipoklorat. Saya baru tahu ini Pak Mindo, dan mohon nanti kalau memang ada tempat-tempat yang bisa kita cek, tempat apa yang sudah melakukan, mohon kami diberi masukan. Saya minta nanti Pak Dirjen PRL dan Dirjen PDS untuk menangkap ini sebagai satu peluang bagus. Terus masalah magot tadi, sebagai alternatif bahan pakan, ternyata memang perlu kernel dari sawit. Saya pikir itu tidak terlalu masalah. Nanti mungkin ngambilnya tidak secara nasional, Pak, per daerah, Pak, per kasuistis. Sebenarnya Bupati dan Gubernur itu secara prinsip mereka siap untuk mendukung yang seperti ini. Kemudian masalah kegiatan tadi yang ada di Menkomar. Menkomar adalah Menteri Koordinator kami dan apapun yang dilakukan merupakan terobosan dan itu mendukung sehingga kami pasti akan mendukung. Walaupun seolah-olah tidak kelihatan, tapi secara prinsip sebenarnya kami jalannya bareng. Tidak ada masalah tentang 1 jutaan berdaulat. Untuk Maluku, kami dalam waktu dekat juga akan merencanakan ke sana bersamaan dengan bagian wilayah Indonesia Timur lainnya. Kita juga memahami tentang kesulitan bagaimana menyerap ikan. BUMN sudah kami komunikasikan. Dan tadinya mau, Pak Ketua, tadinya kita minta untuk penanaman penyertaan modal negara. Namun setelah dipikir-pikir kalau penyertaan modal negara lagi akan sama konsepnya dengan lama. Ternyata cukup dengan, tidak perlu dengan penyertaan modal negara, cukup biaya operasional yang nanti himbara bank-bank negara yang akan meminjamkan uang ke BUMN kita, yaitu Perinus, Perindo maupun PN Garam. Dan ini sedang dalam tarap pemantapan-pemantapan teknisnya. Sementara itu, Pak Ketua, kami sendiri sudah memberikan bantuan penguatan juga dari sisi cash flow-nya mereka dengan meminjamkan BLU melalui pihak ketiga sebanyak 30 miliar Perinus, 30 miliar Perindo, Pak Ketua. Jadi ini tercatat dan gunanya hanya untuk membeli hasil-hasil produksi ikan masyarakat, baik itu budidaya maupun tangkap. Dan ini sudah kita dorong terus. Jadi mohon masukkan apabila nanti ada daerah-daerah yang memang disasar belum sampai, secara teknis, secara paralel mohon ini disampaikan kepada kami. Kemudian dengan perempuan, kami sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Ibu Menteri Ibu Bintang Puspa Yoga. Sudah banyak proposal yang beliau sampaikan tentang kegiatan-kegiatan di sektor perempuan. Kami juga punya keinginan bagaimana ke depannya ini perempuan bisa ikut jadi nelayan juga, ngendalikan kapal, nangkep ikan di laut. Karena sebenarnya bukan hal yang luar biasa sulit untuk dilakukan. Kalau perempuan saja sudah bisa untuk mencangkul di sawah, saya pikir melaut itu hal yang lebih ringan daripada bercocok tanam di sawah. Untuk ini tadi, gemar ikan Pak Ketua, kami secara prinsip, kami ingin menambah jumlah gemar ikan. Karena ini selain juga meningkatkan semangat untuk pencegahan stunting, memang benar Pak Mindo, jangan hanya sebagai kayak kita bikin acara, kayak seremoni, tapi ada semangat filosofis yang kita dorong. Saya sangat percaya orang Indonesia di abad ke-11an, abad ke-13 dulu tinggi-tinggi Pak. Tidak ada orang Indonesia. Kalau tidak percaya itu ada film yang sekarang difilmkan. Tapi intinya adalah bahwa kalau mengacu dari itu, bahwa orang di sekitar Indonesia ini dulu besar-besar. Ada tokoh yang namanya Biamba di film Marco Polo. Itu adalah, Marco Polo adalah tangan kanannya Kubilaikan. Salah satu anak angkatnya Kubilaikan namanya Biamba. Biamba itu ibunya orang Jawa. Tingginya besar. Artinya abad ke-13 dulu, abad ke-12 itu orang kita tinggi-tinggi. Kenapa sekarang kecil? Bapak-Ibu sekalian pernah dengar mungkin di kampung-kampung, kalau orang tua kita dulu kan kalau suruh kita makan ikan banyak, selalu alasannya cacingan. Makanya banyak yang tidak makan ikan, makanya wajar. Kalau makanya ikan, saya pikir kita harus kembalikan lagi paradigma tentang makan ikan itu akan cacingan. Tidak, Bapak-Ibu sekalian tidak ada bukti yang menyatakan bahwa kalau kita banyak makan ikan itu cacingan. Paling ya kalau banyak makan ikan, karena ikan agak mahal ya habis sedikit uangnya. Tapi yang jelas kan stamina dan daya tahan akan naik. Kenapa? Omega-3 ikan dengan daging itu bedanya sampai 10 kalinya, Pak Ketua. Bapak-Ibu sekalian, kemudian bicara tentang kapal ikan asing. Kami terus berjuang dan sampai sekarang 53 itu bukan cerita, semuanya ada data. Karena kalau dihitung per hari ini, kalau kita mau hitung secara kuantitatif, jumlah kapal yang kita tangkap itu sebenarnya seminggu dua kapal. Kan saya ceritanya ini seminggu dua kapal, satu sampai dua kapal. Artinya setiap minggu saya menangkap dua kapal. Hanya saja memang saya kan tidak suka juga bicara masalah untuk mencari kepopuleran. Untuk apa? Tapi faktanya ada. Dan Bapak-Ibu sekalian, semangat anak-anak buah kita, ABK-ABK kapal kita yang menangkap, yang menjaga sekarang ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Ada video yang memang tidak kami muat ke semua jajaran. Dan saya ingin ini menjadi satu catatan tersendiri kepada KKP ke depan bahwa tugas menjaga negara adalah kewajiban apalagi kita ditugaskan sebagai pejabat negara. Jadi Pak Ketua, ada salah satu anak kita yang berani loncat dari kapal pengawas kemudian menangkap kapal yang sekarang. Karena kapal begitu sudah ketahuan Pak Ketua, mereka setirnya itu diikat, gasnya ditekan, diberi pemberat sehingga dia melajunya kencang. Sementara mereka lari ke geladak karena tidak bisa ditembak, tidak bisa terlindung sehingga Pak Ketua. Nah ini hanya bisa dilakukan, diberhentikan kalau kita loncat ke kapal itu. Dan anak buah kita sampai seperti itu semangatnya menjaga laut kita. Nah semangat mereka nanti Pak Ketua dan Bapak Ibu sekalian bisa cek dan kami butuh kehadiran Bapak Ibu untuk penyemangati juga. Dan mereka masih terus tinggi dan Alhamdulillah dari keuangan, Menteri Keuangan juga sudah meningkatkan uang makannya yang tadinya hanya Rp35.000. Sekarang sudah sampai Rp50.000 perharinya dan ini satu kemajuan. Di samping itu remunerasinya juga ada sebagian, walaupun belum maksimal tapi ini sangat membantu Pak Ketua. Jadi semangat menjaga laut tidak berhenti tentang penenggelaman Pak Ketua, semangat kami menenggelamkan. Kalau ada kapal-kapal itu tidak mau dihentikan ya tenggelamkan Pak Ketua. Kemarin kapal kalau Pak Ketua sempat kami laporkan ada satu yang tenggelam itu ya karena itu dampaknya. Dia lari, tertabrak, ya nggak bisa menghindar, ya apalagi. Ya itu kan juga bagian dari penenggelamkan, hanya saja kami tidak mau bergaming di publik bahwa seolah-olah hanya ini. Pekerjaan kita banyak yang lebih mulia, banyak yang lebih besar lagi yang harus kita tangani. Biarlah masyarakat yang menilai yang secara prinsip bagi kami selama Komisi 4 selalu mendukung pekerjaan kami, itu jauh lebih dari cukup Pak Ketua. Kemudian masalah lobster, saya harus sedikit bicara lebih detail tentang ini sekali lagi. Lobster ini sekali lagi Pak Ketua, semangat kami memberikan izin penangkapan benih lobster itu adalah untuk menghidupi nelayan yang selama ini hidupnya tergantung makannya dari nangkep benih ini Pak Ketua, Bapak-Ibu sekalian. Dulu pernah ada, kemudian ditiadakan. Akhirnya mereka tidak punya pekerjaan. Kalau di sisi dari sisi logika, akademis maupun dari sisi ilmu pengetahuan, lobster ini kalau dibiarkan di alam hidupnya hanya, yang lahir banyak ini hidupnya hanya 0,02 persen. Artinya setiap 20 ribu ekor lobster, itu hanya satu yang akan besar. Karena saking, apa gak tau ya mungkin hukum alamnya. Nah sementara kalau dibudidayakan, itu ada bisa yang 30 persen, bisa juga yang 70-80 persen. Dulu Indonesia pernah kerjasama dengan penelitian dari Australia, yang sekarang meneliti lobster bisa sampai menuju ke pengembang biakannya sendiri. Kita dihentikan selama 5 tahun terakhir ini. Saya tidak tau alasannya, tapi yang jelas kita sekarang lanjutkan lagi kerjasama itu untuk mendalami lebih jauh. Jumlah potensi lobster di Indonesia ini untuk total seluruh WPP ada 27 miliar lebih. Dari 27 miliar lebih karena kita ada 6 jenis lobster, tapi yang populer 2, lobster mutiara dan lobster pasir, itu totalnya berarti kita anggap saja 26 kali 2 per 6. Itulah angka lobster yang sebenarnya ada di Indonesia, hampir 10 miliaran. 10 miliaran untuk 2 jenis ini. Kalau ditanya based on apa, berdasarkan apa kami memutuskan, sebenarnya berdasarkan nilai historis kemanusiaan, karena banyak rakyat kita butuh makan. Tapi berdasarkan ilmiah kita juga ada. Kalau ditanya dulu penelitian seperti itu, dulu enggak ada penelitiannya, ini dirijen-dirijen saya ada di sini, belum berubah orang-orangnya. Bapak-Ibu sekalian, eksploitasi berlebihan, kami tidak akan membiarkan eksploitasi berlebihan. Keseimbangan alam, kami sangat yakin ini tidak merusak keseimbangan alam. Karena setiap orang yang kami wajibkan untuk menangkap dan membudidayakan ini, diwajibkan 2 persennya dikembalikan. Kalau 2 persen dari total kehidupan yang bisa terjadi di lapangan, 0,02 itu, berarti sudah 100 kali pertambahan lobster baru yang muncul. Karena kita wajibkan kembali yang cukup dewasa untuk bisa bertahan hidup. Kemudian dari sisi devisan negara, rakyat yang menangkap lobster kita atur, mereka wajib dibeli harganya tidak boleh di bawah 5.000 rupiah. Tidak ada penekanan harga dari rakyat. Kalau ada perusahaan yang kita izinkan menekan harga itu, akan kami langsung cabut. Kontrolnya sangat mudah, karena semuanya terdata. Di mana posisinya, di mana tempatnya, di mana mereka berusaha. Dan yang kami wajibkan pertama kali bukan ekspor benihnya, Bapak-Ibu sekalian. Ekspor benih ini pada waktu tertentu nanti akan kita hentikan, begitu budidaya kita sudah menampung. Kenapa sekarang diizinkan, diekspor? Karena begitu mereka sudah beli, nangkep tempatnya tidak cukup, sementara apa kita harus kembalikan ke alam lagi? Kita ingin seluruh rakyat kita makan. Rakyat itu bukan hanya nelayan saja, si pengusaha ini juga salah satu pilar yang penting juga. Mereka lah yang menggerakkan ekonomi. Apa kita mau? Rakyatnya makan, perusahaannya habis. Nanti siapa yang ngasih makan, beli lobster yang mereka tangkap berikutnya? Ini semangat kami. Kalau memang Bapak-Ibu ada yang menilai, ada orang Gerindra, kebetulan saya orang Gerindra, tidak masalah. Saya siap dikritik tentang itu. Tapi coba hitung, berapa yang diceritakan itu? Mungkin tidak lebih dari lima orang atau dua orang yang saya kenal. Tapi sisanya yang 26 itu, 24 orang lagi siapa itu? Itu semua orang Indonesia. Kebetulan, salah satu dari 26 itu ada orang Gerindra. Dan saya juga nggak bisa komunikasi setiap saat. Yang memutuskan juga bukan saya, tim. Tapi ingat, tim saya kontrol selama dia tidak mengikuti kaedah, apa yang sudah diputuskan dalam tim. Besar kita, dengan melibatkan para ahli-ahli, juga kita akan larang, tidak akan izin. Surat perintah terhadap pemberian, terhadap izin itu, tidak dari menteri, tapi dari tim yang sudah ada. Dari budidaya ada, dari tangkap ada, dari karantina ada. Irjen kami libatkan, sekjen kami minta awasi. Dulu dipermasalahkan karena begitu pertama keluar sembilan perusahaan, diberi privilege sembilan, sembilan apa? Itu lagi proses semua. Dan dari 26 yang ada, ini terus berjalan sampai 31, terus lagi siapapun silahkan masuk. Bapak-Ibu sekalian, saya tidak peduli, akan dibuli seperti apa, ngelola negeri ini. Selama saya sangat yakin, tujuannya itu mulia untuk membela rakyat saya, saya tidak peduli gambar saya dibikin telanjang, yang penting rakyat saya makan. Bapak-Ibu sekalian. Yang penting, saya masih didukung oleh teman-teman Komisi 4, Bapak-Ibu sekalian. Jadi Bapak-Ibu sekalian, saya pikir, kita satu frekuensi, dan saya tidak akan sedikitpun punya niat untuk memperkaya diri saya. Saya tidak ada industri bisnis di sektor perikanan dan kelautan, istri saya, keluarga saya, tidak ada yang saya libatkan di sini. Dan saya jamin untuk itu. Saya selalu setiap saat berkoordinasi dengan semua pelaku pemerintah, semua menteri, MENKO kami, seluruh MENKO. Urusan kebijaksanaan, MENKO Maritim, karena yang membedangi, urusan ekonomi, MENKO ekonomi, kemudian urusan pertahanan, tentang kasus Natuna sebagai misal. Diributkan di Natuna dan lain-lain asin, dari total 53 kapal yang kami tangkap, 30 kami tangkap dari Natuna. Bapak-Ibu sekalian, ke depannya dipermasalahkan, kok tidak ditenggelamkan? Kenapa harus ditenggelamkan, kalau masih punya nilai ekonomi? Ada kampus-kampus jurusan perikanan kita, yang butuh kapal-kapal latih, kapal-kapal untuk praktek. Kenapa kita harus tenggelamkan? Bapak-Ibu sekalian, menenggelamkan kapal, itu butuh biaya lagi, setelah putusan pengadilan, ditenggelamkan. 50 juta sampai 100 juta, harus ada biaya menenggelamkannya lagi. Ngebornya, bakarnya, nyari tempatnya, ngumpulin orangnya, ngumpulin medianya, konsumsi dan sebagainya. Saya tidak mau lagi bermain, menari, demi untuk mencari populartas diri saya. Jadi saya sangat percaya, Bapak-Ibu, pasti mendukung saya, dan saya siap, Bapak-Ibu marahin, kapan saja, dimana saja. Saya pikir ini, Bapak-Ibu sekalian, agak sedikit terbawa semangat, mohon maaf terlalu semangat, tapi karena sesuatu prinsip, ini adalah kepentingan bangsa kita. Saya yakin di Komisi 4 juga, dulu permasalahannya, pembahasannya sama, tentang apa yang saya putuskan sebenarnya. Dulu Komisi 4 semangat, dan artinya saya yakin, sekarang putus semangat yang sama, bagaimana ini, pengaduan masyarakat kita realisasikan. Masih banyak urusan lain, dan saya sangat percaya, urusan-urusan yang lain juga, Bapak-Ibu akan dukung kami. Saya betul, ada kekurangan dalam tugas kami, kami butuh, selalu diperingatkan, selalu diingatkan. Demikian, Bapak-Ibu sekalian, terima kasih atas dukungannya. Dirjen-dirjen saya, setiap saat juga saya marahi, kalau saya menemukan ada hal yang agak lambat, Pak Sekjen, semua jajaran. Tapi, Bapak-Ibu sekalian, biarlah, kalau itu kesalahan mereka, itu jadi tanggung jawab saya. Semua yang saya putuskan, adalah, berdasarkan apa, yang sudah mendapat suara dari, keluhan-keluhan dari masyarakat, yang ini kita implementasikan. Demikian, Pak Ketua, Bapak-Ibu sekalian, anggota Komisi 4, jawaban dari saya, nanti akan kami lengkapi, dengan jawaban-jawaban perlengkap, yang lebih detil lagi. Terima kasih atas dukungannya, Bilai Taufiq Wadayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diminta oleh Pak Ansilema, perihal penelitian, pada RDP akan datang, minta tolong dibawa. Kalau masalah penenggelaman kapal, saya sangat setuju sekali, dengan kebijakan KKP yang sekarang. Untuk apa ditenggelamkan? Orang masih bisa dimanfaatkan. Dan ini Bapak-Bapak, S1 kan masih di sini semua, tenggelamkan aja Bu. Itu sampai, ya nggak peduli, merusak lingkungan pun, nggak apa-apa. Tenggelamkan aja. Pernah terjadi kan? Pernah nggak terjadi? Rijen, pernah terjadi nggak? Penenggelaman kapal di Taman Nasional. Laut. Betul? Pengendaran kan? Merusak lingkungan nggak? Ya gimana yang nama kapal itu, pasti ada mesin, ada oli, ada BBM, walaupun dikuas, nggak mungkin bersih. Ini lho. Terima kasih kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang telah menyampaikan jawabannya. Bapak-Ibu yang kami hormati dari dialog saran dan masukan anggota Komisi 4, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebelum acara ini kami akhiri, kami bacakan kesimpulan rapat kerja pada hari ini. Yang pertama, Komisi 4, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan percepatan realisasi APBN tahun 2020 guna pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejatuhan bagi nelayan, pembudidaya ikan, pertambah garam, pengolah dan pemasaran hasil perikanan serta masyarakat, pesisir. Anggota? Anggota? Pemerintah? Setuju, Pak Ketua. Kedua, Komisi 4, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mendorong Kementerian dan Kelautan Perikanan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan padat karya dan bantuan sosial yang secara nyata negara hadir di tengah-tengah masyarakat akibat pandemi COVID-19. Seperti kegiatan gemar makan ikan, bulan bakti mutu, karantina, bakti nelayan, pelatihan masyarakat, pendidikan vokasi, bantuan berni ikan, dan bahan baku pakan ikan, asuransi usaha budidaya, klaster budidaya udang, pemesin dan bahan baku pakan, rumput laut, bioflok, minapati, pitar ikan hias, KJA, nah ini yang paling penting, keramba jaring apung lobster, repitalisasi tambak, magot, kosterit, rehabilitasi manggrup, kelompok penggerap konservasi, bugar, dan desa wisata bahawi, dan kelompok masyarakat pengawas serta penyaluran BLU, LPU, MKP guna membantu memulihkan ekonomi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan, yaitu nelayan, pembudidaya ikan, petambah garam, pengelola, pengolah, dan pemasar, hasil perikanan serta masyarakat pesisir. Anggota ada yang mau tambahkan? Ketujuh? Pemerintah? Pak Ketua, untuk klaster budidaya udang itu sama dengan, pitap sudah masuk di klaster budidaya udang, jadi pitapnya tidak perlu diisi Pak Ketua. revitalisasi tambak, Pak Ketua. Jadi pitapnya sudah tidak perlu. Masuk ke revitalisasi tambak. Yang mana? Revitalisasi tambak tidak perlu diisi, karena sudah ada di klaster tampak udang. Pitapnya tetap? Mohon maaf Pak Ketua, pitapnya tetap, revitalisasi tambak sudah tidak perlu, karena sudah masuk dalam klaster budidaya udang. Revitalisasi tambak dihapus. Sudah Pak Ketua, setuju Pak Ketua. Tiga, Komisi Empat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyelesaikan semua program dan kegiatan yang belum selesai pelaksanaannya di tahun-tahun sebelumnya, seperti Miyamawi di Morotai, Miyamawi di Pengandaran, serta pengadaan bantuan kapal dan alat penangkapan ikan atau api apabila pelaksanaan program dan kegiatan tersebut selesai. Agar laporannya dapat disampaikan kepada Komisi Empat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ya, anggota? Pemerintah? Setuju, Pak. Empat. Komisi Empat. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjalankan semua prosedur. Saya tegaskan lagi, menjalankan semua prosedur perizinan ekspor benih, benih udang, benih lobster dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia agar ke depan tidak timbul pemasalahan. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan wajib berkomitmen dan melaksanakan pengawasan kegiatan budi daya lobster dan pelepasan liar hasil budi daya lobster kehabitannya serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan agar tetap lestari. Anggota? Pemerintah? Setuju, Pak. Ini pemintaan pimpinan. Komisi 4 Dewan Pewakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun infrastruktur kantor pelayanan, pembiayaan atau pemodalan, pinjaman, BLU, LPU, MKP dan kantor konsultasi program asobat senelayan di seluruh TPI atau PPI di Indonesia. Anggota? Pak Ketua, kalau artinya harus bangun kantor baru, kita belum punya anggaran. Tapi selama ini kita bisa taruh di tempat UPT-UPT kita yang ada. Sama mohon izin, BLU, LPM, UKP. Di balik, Pak. LPM, LPM, UKP. Ya. Mohon arahan, Pak Ketua. Jadi ini bukan membangun baru, Pak Menteri. Paling enggak, gini loh, di kantor PPI ada kantor pelayanan khusus. Itu, Pak, membangun, Pak. Untuk menyediakan... Menyiapkan. Ini Bapak ini tadi yang ngarang bukan saya. Menyediakan fasilitas, Pak. Jangan infrastruktur, Pak. Nanti dianggap kita membangun infrastruktur lagi. Ya, Pak Ketua. Setuju, Pak Ketua. Saya ulangi lagi ya. Karena tadi yang nulis ini bukan saya. Komisi Empat Dewan Perwakilan Rakyat Publik Indonesia meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyediakan fasilitas kantor pelayanan pembiayaan atau pemodalan pinjaman BLU, LP, MU, UKP dan kantor konsultasi program asuransi nelayan di seluruh TPI dan PPI di Indonesia. Tujuh ya. Tujuh, Pak Tua. Jadi harusnya hal ini juga dilakukan di Kementerian Pertanian. Kantor Kementerian Pertanian punya namanya BP3. Badan Penyuluhan Pertanian. Tetapi tidak digunakan. Jadi kalau ada orang mau konsultasi masalah asuransi ke dinas. Alhamdulillah, petugas dinasnya jarang ada. Jadi ini suatu hal yang sangat baik ide dari pimpinan pahasan Aminuddin. Bapak-Ibu yang kami hormati, sebelum kami menutup rapat kerja hari ini, silakan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan kata penutup dalam rapat kerja ini. Pak Ketua, boleh interupsi sedikit Pak Ketua. Ya, terima kasih Pak Ketua. Pak Ketua tadi, saya sempat bicara soal sinkronisasi data, karena ada 70% nelayan miskin, itu datanya belum jelas. Saya usulkan, itu perlu dimasukkan dalam kesimpulan ini. Karena penting sekali itu, supaya tetap sasar dan nelayan miskin ini kan menjadi sasaran. Kita tidak tahu COVID ini akan berakhir sampai kapan. Itu kira-kira. Apa tidak kita masukkan nanti pada FD? Kan minggu depan ada FDP ya? Ya? Ada kan? Apa kita masukkan dalam FDP? Oke baik Pak, saya cakap Pak. Silahkan, Pak Menteri. Ketua yang saya hormati, para Wakil Ketua, Bapak-Ibu, anggota Komisi 4, saya mengucapkan banyak terima kasih. Tidak pernah henti-hentinya Bapak-Ibu, Ketua, Pimpinan, dan anggota Komisi 4 membina kami, membela kami, mendukung kami, mengingatkan kami dalam setiap kesempatan. Ini satu model besar, kami dalam langkah menyelesaikan tugas-tugas negara, menyelesaikan tugas-tugas untuk kemaslahatan orang banyak, untuk membangun masyarakat nelayan seluruh Indonesia, dalam semangat, bisa tersenyum, dan bisa berbahagia. Mohon terus kami didukung, mohon terus kami diarahkan Pak Ketua. Kami siap untuk mendengarkan dan kami siap untuk menjalankan semua arahan-arahannya. Terima kasih, Pak Ketua. Nanti saya arahkan ke jalan yang benar, Pak Menteri. Terima kasih. Dengan demikian beraya sudah rapat kerja pada hari ini atas nama pimpinan dan anggota Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mohon maaf. Apabila selama kami memimpin rapat ini ada kekurangan kehilapan. Dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, rapat kerja ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.